Halo Assalamualaikum Selamat pagi bunda Di pagi hari ini Saya akan bikinkan Api air hangat ya Karena disini cuacanya Sangat dingin Dan saya juga Tidak punya air hangat yang Itu ya jadi saya bikin Di panci aja ya Berarti ini karena Apa Apinya belum bangun ya bun Nanti saya siapkan Terlebih dahulu Nanti akan saya bangunkan Kalau sudah air hangatnya Panas ya Maksudnya air hangatnya saya sudah siapkan Dan saya akan lanjut nanti Mau bikinkan api Bukan sarapan ya Tapi minum teh Dia semalam intap teh manis Tapi jangan terlalu manis Nanti Tapi kalau sudah selesai mandinya Saya akan siapkan minumannya Untuk api Seperti videonya Terus ya bun Nah sekarang Kita lanjut Bangunkan apinya Biar Biar Karena airnya saya sudah siapkan ya bunda Biar Airnya sudah Sudah matang Sudah panas Sudah saya siapkan Ayo Ayo sudah siap Alhamdulillah Kalau disini Jujurnya pagi itu bun Sangat Sangat sejuk gitu ya Cuman Cuman Tiap hari Saya tuh dibikinin air Air hangat Untuk mandi Sama bunda sofi Biasanya Sangat banyak sekali Biasanya tahu Kalau lagi siang Sore kadang-kadang Dibikinin air hangat Jadi Karena disini tuh Hawanya Kalau pagi Dingin bun Cuman Kalau saya Sudah kena batuk Baru keluar keringat gitu ya Karena batuk ini Jarang batuk Kali batuk itu Mungkin berdahak Itu bun Kering ya Kayak gitu Tapi jarang batuk Udah Alhamdulillah Udah jarang batuk Dan kadang-kadang Pagi-pagi Udah disiapin Mungkin Cuma milan Dan kalau ingin tahu Keseruannya Abi dan bunda sofi Ikutin terus Videonya Sampai selesai ya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Di channel Yang Bagaimana Kali Pagi ini Saya mau Bikinkan Abi Teh manis Sangat Sama Cemilannya Ada kue Jadi Abi minta Teh manis Sangat Dan Saya akan Kasih juga Kue Sedikit saja Karena Abi Gak begitu Suka Kue Manis Manis Ikutin Videonya Ya Bun Ini Udah Saya Kasih Juga Teh Manis Minusnya Kasih Saya Gula Sedikit Saja Kalau Punya Saya Tanpa Gula Ya Bun Kalau Punya Abi Aja Sedikit Saya Akan Tambahkan Air Panas Hari Hari ini Abi Gak Mau Minum Jahe Karena Apa Minum Obat Batuk Herbal Jadinya Katanya Minta Teh Manis Aja Tapi Jangan Terlalu Manis Ini Saya Akan Potong Kue Buat Abi Biar Abi Nyi Cipin Ini Saya Yang Sudah Siapkan Saya Malam Buat Anak Jadi Kita Masih Beli Juga Jajanan Yang Lainnya Ini Juga Saya Masukkan Semuanya Ke Kulkas Separuhnya Karena Kulkas Saya Kecil Ya Bun Jadi Gak Muat Taruh Di Luar Saja Gak Begitu Dingin Takut Anak Anak Juga Ada Yang Filek Apa Apa Mereka Kasian Kalau Harus Makan Yang Dingin Jadi Ini Saya Potong Dulu Buat Abi Ini Rasa Pandan Ya Bun Dan Saya Bikin Tiga Dan Tiga Warna Ya Ini Ada Semut Maaf Tiga Maksudnya Tiga Rasa Tiga Warna Dan Juga Tiga Rasa Agar Anak-anak Tidak Bosan Melihat Pagi Pagi Tadi Udah Dibikinin Air Panas Dan Sekarang Udah Dikasih Cemelan Ya Bun Alhamdulillah Ya Disini Emang Hawanya Sangat Dingin Sekali Dan Jadinya Saya Tidak Mau Bun Bikin Teh Abikin Jai Karena Kering Ininya Bun Ini Tenggorokannya Terlalu Kering Coba Kemarin Saya Pergi ke Indomaret Beli Herbal Herbal Untuk Membantu Meredakan Batuk Batuk Untuk Melegakan Tenggorokan Juga Saya Batuknya Yang Tidak Hilang Jadi Saya Beli Ini Karena Mungkin Hawanya Disini Dingin Kalau Di Dalam Dipanasin Mungkin Ini Tidak Ini Jadi Masih Ini Kalau Batuk Masih Sakit Alhamdulillah Ada Dari Semalam Saya Jadi Dari Jam Berapa Tidur Semalam Memang Masih Ada Banyak Kesibukannya Karena Antara Kita Kedatangan Tamu Di Anak-anak Yatim Piatu Disini Juga Banyak Ya Bun Saya Baru Terharu Karena Disini Banyak Anak Yatim Piatu Saya Undang Sebagian Kesini Dan Mudah-mudahan Kita Insya Insya Allah Tiap Bulan Agar Saya Kirimkan Sebagian Rezeki Saya Untuk Membantu Disini Anak Yatim Piatu Kayak Gitu Dan Sekarang Sudah Saya Dikasih Cemilan Sama Bunda Sofi Sudah Diminum Bismillahirrahmanirrahim Kita punya kue Karena Karena Ntar Ada acara Agak Siang Sekitar Jam Sembilan Kita Ada acara Mudah-mudahan Datang Semua Tapi Saya Bun Cuman Mengundang Sekitar 20 orang Ya Kalau disini Kalau Punya Rezeki Meskipun Ada 50 orang Emang Rumahnya Disini Jarang Bun Meskipun Jarang Disini Banyak Yang Ditinggal Orang Tuanya Yang Laki Kadang-kadang Hamil Meninggal Bapaknya Gitu Katanya Ya Coba Masih Kecil Yang Baru Lahir Malah Jadi Dia Itu Waktu Hamil Itu Suaminya Sudah Tinggal Jadi Pas Lahir Sudah Agak Ayah Sudah Gak Ada Mudah Mudah Allah Itu Maha Adil Mereka Selalu Mendapatkan Lizki Dari Orang Orang Yang Baik Hati Yang Bukan Berhasil Saya Tapi Banyak Orang Yang Darmawan Yang Maksudnya Yang Orang Orang Punya Tapi Kalau Menurut saya Berbagi Itu Kita Nggak Usah Nunggu Apa B Bunya Rezeki Ya Maksudnya Nunggu Ada Allah Kalau Rezeki Itu Kalau Menurut Saya Tidak Jadi Walaupun Kita Hidup Tidak Payah Raya Istilahnya Kita Harus Berbagi Juga Tidak Harus Kalau Mau Itu Yang Apa Walaupun Saya Tidak Bisa Memberikan Seperti Orang Lain Tapi Insyaallah Saya Membelajar Sama Abi Sebagaimana Bunda Dafa Mempunyai Hati Yang Sangat Mulia Sayang Sama Anak Anak Juga Dan Juga Suka Bikin Makanan Untuk Kemestit Juga Insyaallah Walaupun Saya Tidak Serupa Dengan Bunda Dafa Insyaallah Akan Saya Menegat Menjadi Contoh Amin Amin Di rumah Abi Saya Bisa Mengikuti Apa Yang Bunda Bunda Dafa Dulu Lakukan Insyaallah Saya Akan Amin Akan Lakukannya Walaupun Saya Enggak Semuanya Saya Bisa Tapi Insyaallah Akan Saya Belajar Seperti Bunda Dafa Walaupun Saya Enggak Bisa Sama Seperti Bunda Dafa Tapi Setidaknya Mungkin Abi Banyak Mengenang Bunda Dafa Dahulu Maksudnya Saya Bukan Untuk Menyamakannya Tidak Tapi Insyaallah Apapun Yang Saya Buat Apapun Yang Saya Bikin Masakan Apa Aja Abi Suka Teringat Bunda Dafa Jadi Mungkin Allah Itu Maha Adil Maha Adil Dan Maha Segala Kuasa Jadi Kita Sebagai Manusia Kadang Kadang Tidak Percaya Tidak Percaya Apa Yang Kita Dapatkan Tapi Allah Itu Maha Kaya Dan Maha Adil Pada Para Hambanya Dan Alhamdulillah Saya Menemukan Orang Yang Cocok Di Hati Saya Dan Orang Yang Baik Baik Ya Maksudnya Jalan Dengan Saya Amin Insyaallah Abi Maksudnya Bersara Umam Yang Yang Bercamu Jawab Untuk Saya Dan Satu Arah Maksudnya Satu Jalan Dengan Saya Apapun Yang Abi Lakukan Selama Itu Baik 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 Untuk Abi Dan Baik Juga Untuk Saya Insyaallah Anak 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 Baik Terhadap Saya Karena Saya Juga Punya Niat Untuk Menyayangi Anak Nih Adi Yaitu Daka Karena Yang Saya Sering Bilang Daka Sangat Membutuhkan Kasih Sayang Seorang Ibu Ya Bun Ya Dari Sekolah Dan Nganjik Dan Di rumah Harus Harus Saya Perhatikan Insyaallah Walaupun Saya Cuma Ibu Sambung Istilahnya Tapi Saya Akan Memberikan Kasih Sayang Sepenuhnya Sama Daka Karena Saya Belum Punya Seorang Anak Dan Saya Sangat Merindukannya Di Saat Ini Seorang Anak Insyaallah Mudah-mudahan Allah Mengabulkan Keinginan Saya Saya Bisa Cepet Diberi Ngomongan Biar Daka Kalau Di rumah Oke Kita Sekarang Lanjut Ngeteh Lagi Inilah Bun Keseharian Saya Kalau Pagi Cuman Saya Kan Dari Kemarin Saya Nggak Dibikin Video Nggak Dibikin Konten Dan Ternyata Saya Ingat Ini Harus Dibikin Konten Katanya Saya Karena Bunda Sofi Tiap Pagi Bikin Air Saya Air Hangat Untuk Mandi Karena Disini Awanya Dingin Dan Habis Itu Kita Dibikin Cemelan Kadang-kadang Banyak Di Dalam Bun Sekarang Kadang-kadang Yang Digoreng Itu Ya Kayak Kripik Pisang Bukannya Macem-macem Disitu Kayak Apalagi Apalagi Opak Ranginang Orang Sunda Pasti Tahu Ya Ada Opak Ada Ranginang Di Keluarga Saya Itu Tidak Pernah Kosong Itu Walaupun Kita Tidak Bikin Kita Dikasih Sama Sodara Itu Jadi Makanan Sudah Lumrah Kalau Dikasih Seperti Opak Ranginang Tapi Sapi Ketan Tugada Bermacam-macam Makanan Wajib Jipang Bidara Itu Sudah Ada Selalu Ada Jadi Kita Nggak Pernah Kosong Sembilan Ya Bih Bih Kalau Masalah Itu Tapi Sekarang Ini Kayak Ranginang Kayak Ranginang Dikureng Jadi Sekarang Agak Sedikit Dikurangi Goreng-goreng Kripik pisang Kita Juga Bikin Banyak Di Rumah Jadi Kalau Bikin Saya Pisang Juga Dari Kebun Sendiri Mau Bikin Kripik Singkong Juga Dari Kebun Sendiri Kita Nggak Beli Kalau Di Kampung Asal Kita Rajin Apapun Yang Kita Tanam Akan Bersembuh Dengan Baik Jadi Beda Ya Kalau Seperti Di Kota Apa Beli Apa Beli Kalau Di Kampung Itu Kelapa Singkong Itu Udah Banyak Ya Kita Nggak Beli Kayak Gitu Soalnya Kita Punya Sendiri Tinggal Kita Rajin Mengolah Mau Di Apain Mau Dibikin Apa Manis Asin Itu Tinggal Kita Nggak Usah Males Cendelan Itu Nggak Beli Oke Bun Dan Kita Ngobrol Ngobrol Nya Sampai Disini Kuenya Udah Mau Habis Tanya Juga Udah Habis Kita Juga Apa Tanya Itu Di Pinggir Kolam Tapi Bukan Kolam Bernang Kolam Nya Lele Kalau Disini Itu Saya Punya Khusus Buat Lele Jumbo Ini Insya Allah Kalau Saya Punya Rejuti Sama Abi Nanti Saya Akan Besarkan Dan Saya Akan Tembok Biar Lebih Bersih Air Dan Mengalir Seperti Itu Karena Lele Jumbonya Banyak Banget Nanti Saya Akan Urus Juga Kalau Selagi Pulang Kesini Sama Abi Biar Keliatannya Bersih Ya Abi Karena Ini Air 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 Hujan Yang Tidak Pernah Surut Karena Di Tempat Saya Itu Di Di Rumah Saya Batu Semua Jadi Kalau Ada Hujan Ada Apa Itu Tidak Pernah Longsor Kalau Di Yang Saya Tempat Ini Di Bawahnya Batu 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 Kapur Jadi Kolam Ini Yang Di Samping Rumah Saya Di Depan Teras Ini Gak Pernah Kosong Jadi Kalau Kemarau Ya Tetap Ada Tapi Sayangnya Airnya Tidak Mengalir Karena Kadang Kadang Surut Alhamdulillah Tehnya Juga Sudah Habis Mungkin Ngobrol Ngobrol Percakapan Saya Dengan Bunda Sofi Mungkin Sekian Aja Ya Bun Apabila Ada Kesalah Ada Tutur Kata Saya Yang Kurang Enak Berkurang Kenan Di hati Bunda Saya Minta Maaf Dengan Bunda Sofi InsyaAllah Saya Akan Menjadi Contoh Yang Baik Menjadi Imam InsyaAllah Yang Baik Mudah-mudahan Berkat Doa-doa Bunda Juga Saya Karena Banyak Yang Selalu Mendukung Abi Saya Berterima Kasih Sekali Mungkin Sekian Dulu Videonya Apabila Ada Kesalahan Abi Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukkutu 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 Bukkutu